Presiden Perancis Emmanuel Macron siang merawat anak-anak yang terluka di Gaza, Palestina. Ia mencatat urgensi populasi di Gaza di tengah serangan membabi buta Israel terhadap 2,2 juta penduduk sibil. Pernyataan Macron ini disampaikan melalui media Social X pada Sabtu 19 November 2023. Dia mengatakan anak-anak di Gaza yang terluka dan sakit sangat membutuhkan pertolongan segera. Perancis siap mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk Gaza, termasuk sumber daya udara agar mereka dapat dirawat di Perancis. Ia menambahkan bahwa rumah sakit di Perancis telah mempersiapkan diri untuk menerima 50 pasien. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerukan gencatan kemanusiaan segera dengan mengatakan bantuan kemanusiaan harus tiba sesegera dan seaman mungkin. Disampaikannya bahwa kapal rumah sakit Perancis di Smoth akan berlayar pada awal pekan ini dan akan tiba di Mesir beberapa hari ke depan. Sebelumnya diberitakan, Israel meminta Jerman, Perancis, dan Italia untuk menyediakan kapal rumah sakit untuk merawat para korban luka-luka di jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.